Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat arena, berjumpa lagi bersama saya, Danny Prastio, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada Anda rahasia dibalik tites. Penasaran? Jangan kemana-mana, watch our video. Jangan kemana-mana, watch our video. Sebelum saya mulai materi ini, subscribe terlebih dahulu channel Arena Statistik. Rahasia dibalik tites. Tites, atau yang kita kenal dengan per-titest dan independen tites. Sebenarnya tidak hanya dua ini, tetapi ada one sample tites. Itu adalah uji perbandingan atau uji beda. Pada video kali ini, kita fokus di per-titest dan independen tites. Sekali lagi, per-titest dan independen tites merupakan uji perbandingan atau uji beda. Per-titest dan independen tites adalah statistika parametrik. Apa itu statistika parametrik? Ini biasanya kita kenal ada parametrik, ada non-parametrik. Parametrik merupakan statistika yang mewajibkan terpenuhinya asumsi, terutama asumsi normalitas. Sedangkan non-parametrik merupakan statistika yang tidak memerlukan adanya asumsi. Parametrik dan non-parametrik, bisa kita ketahui bahwa normalitas harus terpenuhi untuk parametrik. Sedangkan non-parametrik tidak mewajibkan terpenuhinya asumsi normalitas. Kemudian, parametrik tidak digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal. Sedangkan non-parametrik bisa untuk menganalisis data yang berskala nominal. Kemudian, parametrik juga tidak bisa untuk menganalisis data ordinal. Sedangkan non-parametrik bisa. Berikutnya, parametrik sangat bisa digunakan untuk data yang berskala interval dan rasio. Dan non-parametrik juga bisa menganalisis data interval dan rasio. Tetapi, bisa digunakan apabila asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Jadi, kalau data kita berskala interval dan rasio, kita bisa menggunakan parametrik dengan syarat asumsi normalitas terpenuhi. Kalau asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka kita gunakan non-parametrik. Apa itu normalitas data? Normal adalah kondisi di mana subjek atau objek memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan subjek atau objek yang lainnya. Saya berikan contoh seperti ini. Variabelnya adalah nilai. Di mana yang pertama, YK1 atau kelompok 1 memiliki nilai yang tidak jauh berbeda antara 80 sampai 100. Karakteristik pada nilai kelompok 1 tidak jauh berbeda. Kalau kita perhatikan di kelompok 2, di YK2, rentang yang sesungguhnya adalah antara 80 sampai 100. Tetapi, ada responden nomor 2 memiliki nilai 30 atau jauh lebih kecil daripada data yang lainnya. Data ini disebut dengan outliers atau data ekstrim atau pencilan. Maka pencilan ini atau outliers ini menyebabkan data tersebut tidak normal. Jadi kalau data itu tidak normal, berarti di dalam data itu memuat adanya outliers atau data ekstrim. Nah, data ini dinyatakan tidak normal karena terdapat data yang karakteristiknya jauh berbeda dengan data yang lainnya. Peneliti sahabat arena, Independent Sample T-Test merupakan metode analisis parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau data yang saling bebas atau tidak berpasangan. Jadi kalau kita menyatakan T-Test, T-Test itu bukan digunakan untuk menguji pengaruh. T-Test itu adalah uji beda. Salah satunya adalah Independent T-Test. Sedangkan di dalam Independent T-Test ada statistik uji T. Di dalam uji pengaruh itu juga ada statistik uji T. Uji T dan statistik uji T berbeda. Anda bisa melihat di video di atas. Saya lanjutkan. Saya berikan contoh menguji tingkat loyalitas terhadap perusahaan pada karyawan generasi milenial dan generasi X. Berarti kita ingin membedakan atau kita ingin menguji beda loyalitas pada generasi milenial dan loyalitas pada generasi X. Kalau kita lihat datanya, di sampel generasi milenial, ini adalah loyalitasnya. Tentunya sampelnya antara milenial dan generasi X berbeda. Sehingga di sini disebut dengan Independent Sample. Sampelnya saling bebas atau tidak sama. Kemudian per sampel T-Test merupakan metode analisis parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau data yang saling berpasangan. Saling berpasangan. Saya berikan contoh menguji performa karyawan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan motivasi. Yang kita bandingkan adalah performa karyawan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan motivasi. Jadi kalau kita melakukan penelitian, sebelum kita berikan pelatihan, kita uji terlebih dahulu performanya. Kemudian diberikan pelatihan motivasi. Setelah pelatihannya selesai, baru kita uji lagi performanya. Maka bisa kita bandingkan performa sebelum dan sesudah diberikan pelatihan motivasi. Kalau kita cek datanya, kita lihat datanya antara kelompok sebelum dan kelompok sesudah sama. Misalkan di sini sampelnya adalah Fatih. Sebelum pelatihan motivasi, performa dari Fatih ini di cek. Kemudian setelah diberikan motivasi, performa dari Fatih ini juga di cek kembali. Dan diurutkan penulisannya. Kalau yang pertama adalah Fatih, sebelum dan sesudah juga sama, miliknya Fatih. Yang kedua Tio, sebelum dan sesudah merupakan performanya Tio. Kemudian yang ketiga Ahmad, sebelum dan sesudah juga sama-sama Ahmad. Jadi antara kelompok satu dan kelompok dua itu sama. Itu yang disebut dengan berpasangan. Saya berikan contoh seperti ini. Ini sama halnya sebelum dan sesudah. Performa sebelum dan performa sesudah diberikan pelatihan motivasi. Sampelnya sama, tetapi cara penulisannya berbeda. Urutan sampelnya berbeda. Kalau yang sebelum, yang teratas adalah Fatih, kemudian Tio, kemudian Ahmad. Tetapi di sesudah, penulisannya yang pertama adalah Anto, Fatih, Salsa, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan Fatih dengan Fatih, nah ini sama. Fatih dengan Fatih. Tetapi sebelum posisi pertama, yang sesudah posisi kedua. Kemudian Tio dengan Tio. Yang sebelum posisi kedua, yang sesudah posisi kelima. Ahmad dengan Ahmad, Asfi dengan Asfi, Salsa dengan Salsa, dan seterusnya. Nah ini sebenarnya sampelnya sama, tetapi cara penulisannya atau cara pengumpulannya berbeda. Tetapi cara meng-input datanya berbeda. Sehingga kita tidak bisa menggunakan vertites karena kelompok ini atau data ini tidak berpasangan atau saling bebas. Meskipun sampelnya sama, tetapi karena cara meng-inputnya berbeda antara kelompok sebelum dan kelompok sesudah, maka kita tidak bisa menggunakan per sampel t-test. Melainkan kita menggunakan independen sampel t-test. Peneliti sahabat arena, masih ada lagi rahasia t-test yang harus Anda pahami sebelum mengolah data menggunakan t-test. Apa saja? Anda bisa mengikuti Statistical Workshop from Home Arena Statistik, mengungkap rahasia t-test, plus praktek langsung menggunakan SPSS. Kapan kelaksanaannya? Sabtu 27 Februari 2021, pukul 9 sampai pukul 12 siang. Materi yang akan Anda pelajari diantaranya isu mengenai t-test, fakta yang sesungguhnya mengenai t-test, ilustrasi dan karakteristik dari vertites, ilustrasi dan karakteristik dari independen t-test, proses olah data menggunakan SPSS, dan interpretasi hasil analisis vertites dan independen t-test secara sistematis. So, jangan lewatkan kesempatan belajar statistika yang sangat berharga ini bersama Arena Statistik. Daftar sekarang juga di 0852-300-45332, atau informasi lebih lengkap di www.swfa.arenastatistik.com. Sekali lagi, jangan sampai Anda menyesal karena tidak terdaftar di Statistical Workshop from Home Arena Statistik, mengungkap rahasia t-test, plus praktek langsung menggunakan SPSS. Daftar sekarang juga di 0852-300-45332. Pak Leti Sahabat Arena, apabila video ini, materi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan share kepada rekan-rekan Anda, agar materi ini bisa lebih bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Saya Dhani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, resource, pasti mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya.